Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali masih bersama saya JP channel Nah untuk video tutorial kali ini eh saya akan menjelaskan ya Bagaimana sih cara Bypass Miklut Redmi Note 8 Gingko eh menggunakan hidra dongle karena apa karena alat ini atau hidra dongle ini sudah free out ya dan secara defaultnya untuk Redmi Note 8 Gingko ini kalau misalnya kalian belum mempunyai autores atau akun out ya otomatis tidak bisa ya tidak bisa menghapus akun Miklut pada Redmi Note 8 Gingko ini ya memakai apapun kecuali memakai hidra dongle dan mungkin kecuali memakai eh yang sudah yang sudah mempunyai akun out ya seperti unlock tool atau atau dongle-dongle lainnya yang sudah support free Autores ID Xiaomi nah seperti itu Oke lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa atau kita tidak belum mempunyai akun out dan belum juga mempunyai hidra dongle atau unlock tool atau dongle lainnya eh sangat bisa sekali kalian hanya bisanya itu menggunakan jasa service online saya nah bagi kalian yang berminat silakan hubungi kontak WhatsApp saya yang ada di layar video ini ya di situ sudah saya sediakan kontak WhatsAppnya tapi chat only ya pokoknya jangan-jangan sampai etik no respon untuk a call ya baik nah sebelum saya menjelaskan bagaimana cara remove miklut Redmi Note 8 Gingko ini eh sebelumnya ya silahkan uangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya jangan lupa ya follow fanspeg saya di sana banyak sekali file-file yang sudah saya sediakan secara gratis pokoknya ya Nah seperti oke kita langsung ini saja ya lihat nah ini seperti seperti ini Redmi Note 8 Gingko dan Hai sebelumnya juga kalian harus berani membuka apa bagian penutup belakang ini ya karena apa karena kita akan menggunakan metodenya itu tes poin ya Nah untuk letak tes poin dari dari Redmi Note 8 Gingko ini ada di sini nih seperti ini bentar nah ini kan ada dua titik ini adalah tes poin Redmi Note 8 Gingko nya ya eh menggunakan jarum pentul bisa menggunakan pinset bisa ya untuk melakukan tes poinnya baik kita coba cek dulu nih HPnya kita Nyalakan dulu ya untuk memastikan bahwa Redmi Note 8 Gingko ini sudah terkunci akun miklut Hai nah seperti ini ya ya Hai nah seperti ini ya ya seperti ini Redmi Note 8 Gingko terkunci akun miklut dan kebetulan sekali HP ini itu termasuk awes saya cek ya saya cek emailnya ternyata dia garansinya garansi tam ya jadi saya yakin sekali kalau garansinya tam hasilnya akan clean permanen eh pokoknya untuk semua versi miwi ya entah itu miwi miwi 10 miwi 11 dan 12 kalau garansi tam kalau Redmi Note 8 Gingko ini garansi tam saya yakin hasilnya akan clean permanen bebas update eh bebas riset juga ya dan bisa login akun mi nah seperti itu ya Nah untuk bagaimana cara ren bebas mikroredmi Note 8 Gingko distributor tunggu update video saya berikutnya saja karena akan saya coba jelaskannya bagaimana cara remove mikroredmi Note 8 Gingko distributor oke nah sekarang saya akan coba jelaskan dulu untuk Redmi Note 8 Gingko garansi tam clean permanen ya bebas mikroredmi Note 8 Gingko seperti ini dan disini saya menggunakan ya hidra dongle jadi ya mohon maaf sekali bagi kalian yang belum mempunyai alat ini atau belum mempunyai akun out silahkan gunakan jasa service online saya saja ya saya jamin harganya ya bisa terjangkau lah ya baik nah seperti ini ya saya akan memakai ini untuk file-nya sih saya sediakan secara gratis ya tidak ada atas paspo tidak ada ap pokoknya tidak ada mmbl apapun silahkan kalian cek saja deskripsinya untuk file-file bebas mikroredmi Note 8 Gingko ini kita coba colokan dulu hidranya ya Hai nah setelah itu ini HPnya masih terkunci akun mikroredmi kita lepas saja soket baterainya ya Nah seperti ini ya terus pasangkan kembali nah seperti ini dan kita coba masuk ke mode edr 9008 dengan cara tes poin ya Nah untuk cara tes poinnya seperti ini kita shortkan dulu kedua titik ini ya kita shortkan dulu nah seperti ini kabel masih belum terpasang kalau misalkan dirasa ini apa tes poinnya sudah benar ya kalau dirasa tes poinnya sudah benar baru kita sambungkan HPnya ke komputer atau ke laptop nah seperti ini ya baik dan saya kira sudah bisa masuk ya sudah bisa masuk ke mode edr 9008 kita cek nih file-nya nah sebelum saya awas membuka ya hidra interface hidra dongle ini ada baiknya kita cek dulu kita cek di device manager Hai sebentar nah kita klik ya pada bagian port kom lpt ini nah disini ini sudah ada ya Qualcomm hsusbkd loader 9008 tapi ya jika ini nanti ada tanda kuning peringatan kuning atau tanda pentung seperti ini silakan nah seperti ini ya seperti ini disininya nih silakan kalian disable driver sinyatur dulu ya komputer atau laptop kalian nanti bisa di tes poin ulang dan bisa masuk ke mode edr ulang yang seperti ini nanti dia akan terbaca secara baik dan sempurna seperti ini ya jadi HPnya sudah bisa masuk ya sudah siap dieksekusi Oke kita buka ya kita buka nih hidra Qualcomm eh modulnya dengan eran saja ya nah interface dari hidra dongle ini sudah selesai terbuka seperti ini ya dan untuk untuk brand kita kita pilih Xiaomi sebentar kita nah ini Xiaomi dan untuk modelnya kita Scroll kebawah lagi terus Scroll kebawah nah ini Redmi Note 8 Gingko ya seperti ini untuk yang pertama kita akan membaca dulu nih membaca semua partisi dengan mengekliknya boot info seperti ini ya tunggu sebentar dia akan menampilkan beberapa informasi dari Redmi Note 8 Gingko ini Hai dan nah seperti ini ya seperti ini ya pod information Nah seperti ini nah setelah itu baru kita akan menghapus akun miklood ini dengan cara flash tool ya kita klik tombol flash tool ini terus file tabnya kita pilih yang manual select row patch xml a row xml kita kita arahkan ke folder file kita arahkan ke folder file Bypass miklood Redmi Note 8 Gingko nya Hai seperti ini sebentar Oh sebentar ya atau belum di ekstrak nih Coba kita cek dulu nih Apakah nah belum di ekstrak ini file-nya ya ini file Bypass miklood Redmi Note 8 Gingko nya kita ekstrak dulu nah selesai Hai nah selesai coba kita klik lagi row xml nya row xml kita arahkan ke folder file Bypass nah seperti ini kita ambil row programnya dulu setelah itu kita ambil file juga patch onya nah ya kalau misalnya sudah selesai seperti ini ya kita klik saja flash flash dan yes tunggu sebentar ya Tunggu sebentar untuk ini proses Bypass atau remove miklood Redmi Note 8 Gingko garansi garansi tam tunggu sebentar Hai tunggu sebentar ya Hai tunggu sebentar ini apa masih membackup ya membackup security seperti IMEI atau apa ya modem 1 modem 2 FSG Hai nah ini adalah Bypass miklood ingat ya file ini sudah include atau sudah termasuk Bypass VRP juga enggak jadi setelah selesai flashing ini sudah tidak ada akun apa-apa ya sudah kosong semuanya dan HP sudah apa ya sudah 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 normal ya pokoknya harus pada saat membeli baru saja ya Nah sudah selesai HP juga sudah mungkin sudah ribut ya karena posisi HPnya terbalik jadi kita tidak tahu Nah seperti ini yang yang penting ini sudah sukses ya sudah sukses kita close hidra donggolnya nah seperti ini kita coba cek hasil dari Bypass miklood Redmi Note 8 Gingko ini Hai ini kita lepaskan kabelnya ya karena mode EDL biasanya ini tombol powernya akan terlalu lama kita tekan untuk mempercepatnya kita lepaskan saja soket baterainya ya soket baterai kita lepas kita pasangkan kembali baru kita nyalakan ya Nah seperti ini Hai tunggu sebentar Oke nah disini Hai eh mungkin akhir dari cara remove miklood Redmi Note 8 Gingko garansi tam sekali lagi ya bagi kalian kalian menggunakan eh Redmi Note 8 nya itu garansi distributor Tunggu update video saya berikutnya saja ya untuk file-nya silahkan kalian cek saja di deskripsi karena file-nya tanpa password ya tapi dengan syarat harus memakai akun out ya Nah disini posisinya itu MIUI 11 baik kita cek dulu ya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selesai seperti ini ya disini sudah tidak meminta akun miklood yang pada awal tadi ya terkunci akun miklood dan untuk mengecek apakah dia akan relog atau tidaknya oke kita coba cek ya dengan menghubungkan HP ini ke internet oke kita coba cek dulu kita aktifkan wifi nya dan saya yakin sekali karena kebetulan HP ini garansi TAM atau garansi made in Indonesia saya yakin sekali hasilnya akan clean ya dan tidak akan relog kembali entah itu MIUI 10 11 atau 12 saya yakin akan aman clean permanen ya nah baik coba ya clean pokoknya ya hasilnya tidak akan relog kembali seperti ini oke lalu bagaimana cara membedakan garansi TAM dan garansi distributor kalau misalkan masih ada dusnya atau masih ada kardusnya dan disitu ada email silahkan kalian cek email ya cek email cek email di Xiaomi ini kalau misalkan negara pembeliannya itu made Indonesia saya yakin dijamin garansinya TAM tapi kalau misalkan agar negara pembeliannya itu negara dari negara lain pokoknya selain Indonesia itu garansi distributor ya Nah seperti ini hasilnya ya clean permanen bebas riset bebas update dan tentunya hasilnya akan clear nah seperti ini ini adalah cara remove mikro drive Mi Note 8 ya Gingko garansi TAM baik sekali lagi bagi kalian yang apa ya berminat menggunakan jasa service online saya untuk hapus mikro drive Mi Note 8 silahkan kalian hubungi kontak WhatsApp saya saja yang sudah saya sediakan di layar hub di layar video ini baik ya tunggu update video tutorial saya berikutnya tentang HP ini dan jangan lupa ya dukung saya terus untuk mendapatkan update-update terbaru dari saya JP channel jangan cara subscribe kalian aktifkan juga ya notifikasi loncengnya follow fanspec baru saya JP Smart Service oke terima kasih dan salam selamat menikmati